Taukah Anda, Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ini terjadi karena buruknya infrastruktur pengolahan sampah dan juga karena perilaku membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bersama dengan UNDP dan didanai oleh Global Environment Facility atau GEF telah mengembangkan upaya daur ulang sampah plastik dengan membangun mini depo, yaitu tempat pengolahan sampah plastik yang bertujuan untuk mengurai sampah plastik dan juga membantu ekonomi masyarakat. Bagaimana prosesnya? Untuk menjaga kelestarian lingkungan, kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita dapat memilah sampah yang memiliki nilai ekonomis dari rumah kita sendiri untuk didaun ulang. Lalu, kita bawa sampah tersebut ke bank sampah yang sudah tersedia. Di bank sampah ini, sampah akan disortir sesuai dengan jenis-jenisnya. Kemudian setelah disortir, sampah akan dikirim ke mini depo. Di mini depo, sampah akan ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam mesin untuk dicacah menjadi serpihan plastik. Setelah itu, serpihan plastik dibersihkan dan dikeringkan dengan mesin lalu dimasukkan ke dalam karung. Selanjutnya, hasil cacahan plastik akan dijual ke pelaku industri untuk didaur ulang menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Mini depo diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik dan juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita mulai sadar berplastik dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih.